Motivasi saya untuk bangkit lagi tuh kayak, apa sih, ya nggak ada pilihan lain selain bangkit lagi. Jadi kayak, udah jauh-jauh nih, ngerantau ke Bogor. Masa cuma ada masalah kecil, nyerah gitu kan. Halo, hai mas. Ini dia nih, Dhani Anwar. Nih, kita masuk aja ya mas ya. Ayo, masuk. Iya, iya. Oke. Mas Dhani, ini kan banyak orang yang belum tahu nih, belum banyak tahu soal Dhani Anwar gitu ya, seorang pengusaha Dewarna. Bisa ceritain dikit nggak, siapa sih Dhani Anwar itu? Nah, jadi saya owner dari Dewarna. Jadi brand sepatu yang saya bikin sejak tahun 2013 nih. Nah, jadi memang kita domicilinya di Bogor dan produk-produk kita itu adalah sepatu yang menggunakan kain etnik dari Indonesia. Dulu sekolahnya ngambil apa mas? Wah, dulu saya sekolahnya masih di Pontianak waktu itu. Waktu itu sekolah manajemen informatika waktu itu. Nah, jadi jauh banget dari bidang desain, apalagi persepatuan kayak gini. Jadi ceritanya gimana mas? Dari informatika terus jadi pengusaha? Wah, jauh banget sih memang. Tapi waktu itu pas kuliah, intinya udah coba usaha berbagai macam deh gitu kan. Mulai jadi jualan makanan, jadi ikut-ikut IU gitu kan. Dan kemudian pas di Pontianak, pas di kuliah itu coba tuh jualan kain-kain batik Pontianak. Nah, jadi ternyata seru juga tuh jualan batik gitu kan. Jualan batik online, kemudian dari kain batiknya aku coba tuh bikin baju, bikin sepatu. Eh, ternyata seru gitu kan. Mungkin itu sih yang bilang fashion ya. Jadi akhirnya ngerasa ini fashion aku, ngerasa ini, wah kayaknya ini nih yang enak banget ngejalaninnya gitu kan. Bikin produk fashion dari kain jadi pakaian. Nah, jadi akhirnya dari situ sih akhirnya difokusin. Dari yang awalnya hanya coba-coba, akhirnya diseriusin sampai sekarang. Tadi kan kita baru sedikit nih. Tapi kalau dari awal banget nih si Duarna shoes itu sampai ke Bogor tuh kayak gimana mas? Jadi ceritanya tuh waktu itu 2013, saat saya pertama kali mulai ini, waktu itu masih di Pontianak gitu kan. Jadi dicoba-coba tuh bikin sepatu, bikin blazer, bikin yang pakaian, siap pakai deh gitu kan. Waktu itu niatin deh untuk fokus di sepatu, cari-cari di internet, waktu itu wah kayaknya Bogor nih pas nekat aja pindah ke Bogor. Niatnya cuma satu tuh, waktu itu pengen fokus di sepatu gitu. Sampai akhirnya di 2013 sampai ke Bogor ngerintis dengan dua orang karyawan plus saya, plus saya sendiri. Jadi semuanya, saya semua yang ngerjain waktu itu, lagi karyawan, cari bahan, ngedesain. Jadi akhirnya sekarang udah lumayan banyak karyawan udah bisa jarak sendiri gitu sih mbak. Mas, ini kan dari Pontianak ke Bogor, ini kan lumayan ya untuk sendiri, pernah jatuh bangun pastinya. Apa mas yang membuat mas tuh bangkit gitu dari, ya pasti pernah lah ya gagal gitu. Motivasi saya untuk bangkit lagi tuh kayak, apa sih, ya nggak ada pilihan lain selain bangkit lagi. Jadi kayak udah jauh-jauh nih ngerantau ke Bogor, masa cuma ada masalah kecil nyerah gitu kan. Jadi itu sih yang jadi motivasinya, jadi akhirnya kayak nggak ada pilihan lain selain bangkit sih, jadi yaudah gitu. Saya juga di dalam diri saya selalu berprinsip, kalaupun nyerah atau don, boleh sih gitu kan. Ngerasa capek, ngerasa lelah lah gitu kan. Tapi saya batasin tuh paling yaudah satu hari lah maksimal gitu. Wah mas, ini kita udah menuju apa nih, pabrik atau apa, kantor? Wah disini, semuanya nih disini nih. Jadi ada kantor, ada pabrik, ada gudang. Nah, ini kenapa sih mas memilih tempat disini gitu? Banyak faktor sih, yang pertama karena memang disini pusatnya untuk pengrajin sepatu banyaknya disini. Dan kemudian disini bahan bakunya juga mudah didapatkan. Nah, jadi itu sih mbak yang jadi faktor kenapa akhirnya pilih di Bogor disini. Nah, ini kalau sampai kantor nih, mas Dhani biasanya ngapain nih mas? Apa hal yang pertama mas lakukan? Pertama, kalau begitu datang ke kantor biasa sih, jadi kayak ngecek kerjaan. Jadi, apa aja sih yang harus dikerjakan di bulan ini, di kalender marketingnya apa aja kegiatannya. Biasanya juga ngecek-ngecek laporan, jadi ada pengajuan apa dari karyawan-karyawan gitu kan. Dan sama ada progres apa dari kerjaan-kerjaan yang udah di handle sama karyawan gitu sih. Oke, kalau gitu. Kita kenalan sama karyawan-karyawan yang lain ya mas ya? Ayo, ayo. Sekurang ruangan yang lain ya. Oke, oke. Ini di tempat produksi di bagian perakitaan. Nah, ini lagi pemasangan, jadi dari upper ditempel ke cetakannya, ke sulasnya. Nanti baru terakhir ditempel sama outsole-nya gitu. Bagaimana sih kalau mas Dhani ini membuat nyaman karyawan? Kalau biasanya buat nyaman itu biasanya kita pertama desain kantor sih, kita anggap seperti desain seperti rumah. Dan kemudian kalau memang ada yang ulang tahun, kadang kita kasih kado, kita ucapkan. Kemudian kadang pas meeting bulanan, kita juga makan-makan gitu. Nah, jadi banyak sih kegiatan-kegiatannya. Waktu sebelum pandemi biasanya kalau memang sebulan sekali, biasanya kita nonton bareng gitu. Tapi karena ini beda jadinya. Nah, kalau yang ini, ini ada bagian jahit. Nah, jadi disini untuk, jadi setelah dipolah, dipotong baru dijahit nih. Jadi disini proses penjahitan upper sepatunya atau bagian atasnya gitu. Nah, jadi setelah dipolah, baru dijahit disini. Gitu deh. Oke, kalau gitu. Makasih ya mas Dhani, udah bertamu nih di rumah. Terus udah sampai diajak ke Patrick dan kantornya. Sukses selalu ya mas. Amin. Makasih ya mab, sudah datang. Oke. Thank you ya mas. Makasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.